Intro Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kelompok B Semester 2 Tema Tanaman Subtema Tanaman Keras Sub-subtema Pohon Kelapa Muatan Terpadu Nilai Agama dan Moral Fisik Motorik Kognitif Bahasa Sosial Emosional Dan Seni Tujuan Pembelajaran Yang Pertama Melalui Melihat Pohon Kelapa Anak Mampu Mengenal Dan Mengidentifikasi Manfaat Pohon Kelapa Dengan Benar Dua Melalui Mendengarkan Cerita Dari Guru Anak Mampu Menceritakan Kembali Cerita Dari Guru Dengan Benar Yang Ketiga Melalui Melihat Demonstrasi Guru Anak Mampu Membantu Ibu Memeras Parutan Kelapa Dan Dijadikan Minuman Membuat Jam Tangan Dari Janur Dan Mengurutkan Angka Menggunakan Lidi Selamat Datang Di Siboim Siaran Pelajaran Online Interaktif Menyenangkan Apakah Pada Hari Ini? Alhamdulillah Luar Biasa Allahu Akbar Pada Kesempatan Hari Ini Kita Akan Belajar Mengenai Pohon Kelapa Sebelum Itu Marilah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Satu Jari Kanan Satu Jari Kiri Kukabung Jadi Satu Jadilah Jembatan Dua Jari Kanan Dua Jari Kiri Kukabung Jadi Satu Kubuat Kamera Tiga Jari Kanan Tiga Jari Kiri Kukabung Jadi Satu Kubuat Menara Tinggi Empat Jari Kanan Empat Jari Kiri Kukabung Jadi Satu Kukabung Jadi Satu Kubuat Kelinci Lucu Lima Jari Kanan Lima Jari Kiri Kukabung Jadi Satu Mari Kita Berdoa Berdoa Mulai Bismillahirrohmanirrohim Pohon Kelapa Kau Pohon Kelapa Yang Amat Tinggi Batangmu Kokoh Sekali Batang Daun Dan Bungamu Batang Daun Dan Buahmu Kaya Manfaat Batangmu Untuk Bahan Bangunan Karnamu Rumahku Berbintu Daunmu Dijadikan Anyaman Hingga Jadilah Kerajinan Yang Indah Buahmu Dijadikan Santan Juga Aneka Masakan Lainya Pohon Kelapaku Sahabatku Semoga Kau Tetap Lestari Untuk Kegiatan Kita Hari ini Kita Akan Membantu Ibu Memperas Santan Yang Pertama Bantuan Yang Kita Sediakan Adalah Kelapa Parut Ini Kelapa Yang Sudah Kita Parut Kita Sediakan Satu Gelas Air Masak Nanti Kita Bisa Tambah Sirup Yang Yang Pertama Kelapanya Kita Peras Kita Merepas Kelapanya Untuk membuarkan Sekarang Isik Foto Di Kita Tolan Tolan Jangan Sampai Berubah Kemudian Perasanya Atau Sampanya Kita Masukkan Kekalang Plus Kita Bisa Menambahkan Satu Sendok Sirup Kita Aduk Perlahan Lahan Sampai 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 Ternyata enak sekali Santan dikasih Ini untuk kegiatan yang pertama Kita bisa membantu ibu Untuk memeras parutan kelapa Kegiatan yang kedua Kita akan membuat jam tangan mainan Menggunakan daun kelapa yang masih muda Atau disebut juga janur Seperti ini Caranya Kita sediakan dua potongan daun kelapa Yang satu panjang dan yang satu pendek Untuk cara membuatnya Untuk yang pendek Kita taruh di bawah Terus untuk yang ujung Ujung atau samping-samping Kita lipat ke tengah Yang ujung sini kita masukkan ke sini Jadilah jam tangan dari janur Ini untuk anak-anak karena ukurannya kecil Tadi ibu guru juga sudah membuat Yang ukurannya agak panjang Coba kita pakai Biar mudah Kita masukkan dulu Terus kita pakai Terlalu sampai Nanti kita pakai Menjadi langsung Tanah mainan dari janur Untuk kegiatan yang ketiga Kita akan bermanfaat berikut Bu guru sudah menyediakan kartu Kartu angka Ini ada angka satu Ini ada angka dua Ini ada angka tiga Ini ada angka empat Dan ini ada angka lima Masing-masing angka Kita nanti urutkan dari angka yang terkecil Satu Dua Tiga Empat Lima Dan bu guru disini Sudah menyediakan lidi Untuk angka satu Kita kasih lidi satu Untuk angka dua Kita kasih lidi dua Kita berhitung bersama-sama ya Satu Dua Untuk angka tiga Kita kasih lidi tiga Satu Dua Tiga Untuk angka empat Kita kasih lidi empat Satu Dua Tiga Empat Untuk angka lima Kita kasih lidi lima Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Alhamdulillah Anak-anakku Kita tadi sudah belajar mengenai manfaat pohon kelapa Yang tentunya banyak manfaatnya untuk kita semua Mulai dari akar Akarnya bisa untuk kayu bakat Batangnya bisa buat papan untuk membuat rumah Bisa untuk kusen jendela Bisa untuk kusen jendela Kusen pintu Untuk daun pintu Dari daunnya juga sangat bermanfaat sekali bagi manusia Daunnya yang masih muda sekali atau janur Kita bisa buat untuk jam tangan Kita bisa buat ketupat Dan juga bisa untuk hiasan untuk mantenan Yang daun yang masih muda yang berwarna hijau Bisa buat kerajinan tangan Bisa dianyang Dan bisa juga digunakan untuk atap rumah Untuk daunnya yang sudah tua yang berwarna joklat Kita bisa ambil lidinya untuk sapu lidi Dan batok kelapanya pun juga bermanfaat Untuk hiasan dinding Dan untuk souvenir Yang apalagi serabut kelapanya Serabut kelapanya juga buat keset Buat sapu Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya Yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa Tadi kita juga sudah belajar Membantu ibu Memeras kelapa parut Yang kedua kita bisa membuat jam tangan dari janur Yang ketiga kita bisa mengenal angka Dengan menghitung dengan lidi Alhamdulillah Kita semua sudah selesai untuk belajar hari ini Sebelum kita tutup Malilah kita berdoa Tepuk jari satu Tepuk jari dua Tepuk jari tiga Tepuk jari empat Tepuk jari lima Berbunyi semua Ayo kawan duduk rapi Kita mulai berdoa Berdoa mulai Alhamdulillah Wirobil alamu Sekian kegiatan kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat belajar Dimana saja Kapan saja Kalian luar biasa Terima kasih telah menonton